Ya, ini kita sudah menggunakan MA21, MA50, MA200, kalian bisa pakai. Tapi, saya berikan penjelasan bahwa indikator-indikator ini adalah sebagai faktor saja, faktor pendukung, tidak menjadi sesuatu yang pasti profit. Bukan sebagai faktor bahwa kalian menggunakan indikator ini, pasti profit. Ini kita hanya tahu, kira-kira arahnya mau naik atau mau turun. Oke, kalau kita gerakkan, ini kita gerakkan grafiknya. Nah, ini terjadi persilangan. Eh, bukan ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, ya, ya. Ini terjadi persilangan di bawah grafik. Harusnya ada pergerakan naik ke atas. Kita lihat. Nah, benar ya. Jadi, tadi kan dia bersilangnya di sini, di bawah grafik. Nah, ketika dia bergerak seperti ini, ya, kita bisa entry posisi. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah Anda dan saya adalah sangat berbeda cara pandangnya di mana kita harus entry posisi, stop loss di mana, take profit di mana. Oke, kalau kita lihat dari indikator ini. Nah. Oke, sekarang sudah bersilang lagi. Oke, di sini mungkin peluangnya tidak terlalu besar, ya. Kalau misalnya tadi kita open posisi di sini, di 20.50, take profit di sini, kita 50.50. Nah, sekarang sudah terjadi persilangan lagi, antara 21 dan juga 50. Terus. Oke. Kita cari yang persilangannya 3.3, ya. Biar kita fokus dengan metode ini. Kalau belum bersilang 3, kita abaikan dulu. Oke. Sekarang, di sini sudah terjadi persilangan tiga-tiganya. Oke, di sini sudah terjadi. Oke, jalan sendiri. Ketika sudah terjadi seperti ini, maka ada peluang kita open posisi sell, ya. Kita mungkin sell di sini ketika di harga comeback again atau retest, baru kita open posisi stop loss di sini, take profit di daerah sini. Oke. Dan sesederhana itu, kita lihat pergerakannya apakah valid. Nah, ini valid. Berarti metode ini benar, ya. Oke, benar. Cuma kita harus sabar menunggu, menunggu momentum yang sudah ada. Kita lihat. Nah. Oke. Ini kalau sudah begini, tunggu dulu, ya. Kalau sudah menyatu begini, tunggu dulu sampai pokoknya rumusnya adalah terjadi persilangan tiga-tiga saja dari grafik ini di atas atau di bawah, gitu. Nah, ini sudah terjadi nih. Persilangan di sini tadi. Ini persilangan juga. Nah, benar, ya. Oke, turun dia. Nah, sudah. Sudah benar. Berarti, metode ini masih oke. Nah, sebabnya kalian mendapatkan signal. Salah satunya, saya mencari acuannya di sini. Nah, ini tidak 100% di sini. Kita bisa baca candle, chart pattern, price action. Jadi, ada banyak hal. Sudah terpenuhi, baru kita berikan signal. Oke. Oke. Oke, makin turun dia. Nah, ini deras nih. Turunnya deras nih. Nah, sudah hati-hati nih. Sudah pelan. Hati-hati. Di sini sudah terjadi MA100, MA50 dan MA21. Ini sudah bercampur begini. Hati-hati dulu. Kita lihat lagi. Makin turun. Ya, ini tadi belum terjadi persilangan. Berarti, arusnya masih turun. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Kita tunggu buy-nya. Bisa nggak? Nah, ini bersilang. Kita lihat. Kalau belum terpenuhi ya, jangan. Sudah, ini masih deras ke bawah ini. Oke, siap-siap. Nah, ini sudah terpenuhi. Ada indikasi bahwa peluang ke atas. Apakah akan benar atau fake. Atau fake. Ya, kita lihat. Wah, salah. Ternyata dia bersilang lagi ke bawah. Berarti ada indikasi kita turun. Benar nggak turun? Nah, benar. Sale di sini. Take profit di sini. 2020. 2024. 40 profit. Sudah. Sudah profit. Ini kan hanya metode ya. Ada hal yang lebih penting lagi. Banyak ya. Manajemen resiko. Psikologi. Trading. Nah, itu. Itu sebenarnya yang lebih penting. Metode udah benar. Nah, plus minusnya ada lah. Profitnya, minusnya berapa. Tapi, kalian bisa nggak gitu. Nah, ini. Kalau metode seperti ini mungkin lebih cepat diserap ya. Nah, saya nggak bisa mengubah pola pikir Anda gitu. Nah, ini sudah bersilang. Terjadi persilangan di sini. Harusnya ke atas. Kita lihat apakah akan terjadi. Nah. Oke. Salah. Kena stop loss berarti. Stop loss di sini kena. Nah, oke. Bersilang di sini. Gitu. Come back lagi. Turun. Apakah dia akan turun lagi? Kita lihat. Oke, turun lagi. Berarti. Metodenya benar ya. Yang saya ajarkan. Bersilang di atas. Turun. Cell kan. Cell. Saya lihat. Apakah akan turun langsung? Wah. Perjun. Perjun payung ini. Perjun payung. Tapi, tidak bisa dijadikan potokan bahwa apa ini? Bahwa ini 100% berhasil. Jadi, buang jauh-jauh. Kalau kamu punya anggapan bahwa indikator ini 100% profit. Tidak. Nah, di sini saja. Lihat. Gross profit-nya 1100. Minusnya 400. Profit cuma 700. masih oke. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat di sini ada metode lagi. Jadi, saya bilang tidak 100% metode ini benar. Jadi, ada plus minus-nya. Nanti kalian akan melihat bagaimana metode ini loss. Dan profit juga. Ini saya menggunakan metode breakout 1 banding 1. Karena saya melihat menang saya lebih banyak dibanding loss. Kalau misalnya loss-nya 8, ini menangnya 16. 1 banding 1. Jadi, saya rasa jauh lebih powerful. Kalau profit-nya 1760, loss 800 masih bisa 960. Tidak ada yang sempurna. Yang penting kan profit. Benar tidak? Oke. Kita lanjut. Kita akan gerakkan grafiknya. Ya. Oke. Sekarang sudah ada signal. Kita akan buy apa sell. Kalau misalnya ke atas kita buy, ke bawah kita sell. Oke, paham? Yuk kita lihat lagi. Masih bergerak. Ah, kita sudah buy. Buy di sini tadi ya. Buy di 4.3. Apakah ini kena stop loss? Stop loss di sini saja. Di bawah. Di bawah garis ini. 23.8. 23.8. 151. Oke, kita lihat. Apakah kita akan kena stop loss atau malah profit? Yuk. Kita lihat pergerakannya. Sudah pergerakan profit. Nah, ini sudah kena target harusnya. Ini. Tadi sudah kena. Ini. Harusnya sudah profit. Profit kan. Buy di 4.3. Naik ke 4.9. Sudah banyak. Oke, profit ya. Setuju ya. Oke, setuju ya. Nah, sudah. Sudah profit itu. Kita akan lihat. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini dia memunculkan signal buy tapi langsung kena stop loss. Oke. Berarti ini kurang menguntungkan. Anggaplah rugi. Oke. Oke. Sekarang kita sell. Nah, di sini kita sell. Sudah, tidak apa-apa. Di sini juga tidak apa-apa. Sell. Apa yang terjadi? Oke. Sudah buy. Kena stop loss. Sell kena stop loss. Kita buy. Kita buy lagi. Kacau. Kita lihat bagaimana indikator ini bekerja. Ya. Kita lihat. Coba aku akan lebih 3 kali lipat. Lebih cepat. Ya, itu sudah profit ya. Aturan sudah profit. Oke. Tadi profit tapi tidak TP ya. Salah ya. Ya, kita lihat. Ah. Kita dikasih signal sell. Tadi sudah profit tapi tidak TP. Kita lihat. Kita sudah ada signal sell. Kita akan lihat bagaimana. Oke. Tadi profit. Ah. Sudah kena TP. Kena TP guys. Oke. Dia sell lagi ya. Tadi kan sell di sini. Target di sini. Sekarang sell lagi dia. Kita akan jalankan. Ah. Kena stop loss lagi di sini. Kena stop loss. Kita lihat lagi. Kena TP. Hmm. TP lagi. Kita akan lihat. Ah. Oke. Tadi buy. Sekarang buy lagi. Ya. Sideways. Sideways sepertinya. Nah ini panjang nih sideways-nya. Ya. Kita lihat. Tadi di sini sempat profit ya. Ternyata sempat profit tapi tidak TP. Ini sepertinya kita akan melakukan sell lagi. Nah sell. Apakah menang. Oke profit. Nah. Take profit. Profit itu. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Winning. Winning trade-nya 21. Ini udah minus 13. Bisa kelihatan kok disini. Sekarang kita lihat. Signalnya jelek. Nah. Jadi winning trade-nya sekarang udah. Anggaplah udah profit. 23. 300. Kalian 13. 21. Profitnya masih lumayan oke sih. Ya. Kita lihat. Ini gerakannya kurang cepat karena. Nah. Cepat ya. Ini targetnya jauh banget ini. Cuman kita ambil yang satu banding satu. Kalau kita bikin satu banding tiga bisa aja. Cuman kan jarang kena TP berarti. Oke ini masih bisa bergerak. Signalnya kurang oke. Ya. Kita lihat dia. Makin ke atas. Kita belum dapat informasi. Ini bakal kemana ya. Nanti dia akan ngebentuk kotak sendiri. Nah. Sudah kebentuk. Oke. Wah ini terlalu cepat. Kita ganti-ganti. Ganti-ganti. Ini jalan sendiri. Oke. Udah kena target ya. Dia ngebay tadi. Dia ngebay kena TP. Oke. Profit lumayan kan. Nah. Kita lihat. Apa yang akan terjadi. Oke. Dia ke bawah. Ah. Bye. Bye. Oke. Sideways lagi. Wah. Kacau. Nggak enak nih sideways. Ya. Ah. Udah running profit itu. Tapi nggak tahu TP apa nggak nih. Udah ambil aja harusnya. Rekuisnya panjang. Ah. Berikutin aja. Sell. Sudah selesai. Kena stop loss. Stop loss. Ya kan. Makanya buy lagi tuh. Yang tadi ini profit ya. Tapi nggak TP. Terus dia nge-sell. Kena stop loss. Ini ngebay lagi nih. Kita lihat. Oke. Running profit. Nah. TP. Kena TP. Berarti. Di sini. Take profit. Ah. Bukan take profit. Udah profit. Tapi nggak TP. Assailnya loss. Buynya TP. Kita lihat. Seperti apa lagi pergerakannya. Nah. Buy. Nggak tahu nih. Buy di sini. Malah turun. Oke. Kena stop loss. Oke. Kita lihat. Nah. Kena TP. Sell. Kena TP. Ini nge-sell lagi. Ya kan. Retarget. Artinya dia. Ada indikasi dia akan turun lagi. Kita lihat. Iya turun tadi sempat. Oke nge-buy. Targetnya ini nggak tercapai. Targetnya nggak tercapai. Dia turun. Cuman. Sebentar doang. Profit sih profit. Cuman nggak. Nggak. Nggak sampai TP. Sekarang dia nge-buy. Nah. Running profit. Nah. Ini udah running profit ini. Oke. Apakah TP? Nggak tahu. Jadi logiknya ini adalah breakout. Oke. Kita lihat lagi. Iya. Ah. Kena TP. Kena. Kena. Kena TP ini. Oke. Oh. Dia nge-buy lagi kan disini. Nge-buy lagi di berapa ini area. Ya 30 lah. 30 ke 36 lumayan juga. Ah. Kena stop loss. Dia nge-sell. Target disini. Bayi-nya akrab TP. Sell-nya. Bayi lagi dia. Nggak bisa. Sekarang dia turun. Terakhirnya ke atas lagi nih. Nah. Dia nge-buy. Ya ini yang sell-nya tadi kena stop loss. Ya. Kena stop loss. Kalau nge-sell disini. Nyampe sini kan dia. Nggak cukup. Berarti dia kena stop loss. Udah kena stop loss lah ini. Kita anggap kena stop loss. Nah kita lihat aja. Winning rate-nya berapa. Nah dia. Dia running profit. Dia nge-buy disini. Oke. Running profit. Itu juga ya. Bergerak makin naik. Ya kena TP. Hmm. Kena. Kena TP. Kena TP tadi di berapa tuh. Lumayan juga. Nah makin naik. Terus makin naik. Makin naik. Makin naik. Dia yang belum membentuk frame lagi. Kita tunggu saja. Kalau dia ke bawah dia akan ngebentuk. Kalau enggak. Kalau sideways. Jadi ketika dia sideways ngebaca. Sebi-sebihan dia akan melihat. Nah udah ngebaca lagi. Kita lihat nih. Bakal kemana nih. Turun apa naik. Bisa ketahuan. Jadi sistemnya udah ngebaca. Ya. Oke. Kita ngebay. TP nih. Ah. TP dong. TP. Bay di berapa tuh. 51. Naik ke 57. Wah lumayan. 152. Lumayan. 50 tip. Jadi kalau Anda pasang satu lot. 500 dolar. Udah. Dapat segitu udah cukup lah. Tidak bisa trading lagi. Oke. Mana lagi. Jadi ini kan masalah metode. Metode technical analysis. Kalau ada yang MC. Atau loss besar. Itu berarti yang salah adalah. Bagaimana Anda. Trading plan Anda. Money management Anda itu. Sebenarnya. Nah ini buy. Sini lagi ngebay nih. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja ngebay. Nah. Udah profit. Profit dia ngebay disini. Di 51 naik ke 54. Itu udah banyak. The profit. Oke. Oke. Nah. Profit. Kalau. Kalau gak. Kalau takut. Kena loss ya. Top loss plus aja. SS. SL plus aja disini. Udah gitu aja. Kalau gak ditaruh. SL plus. Dia turun kesini. Close jadinya. Udah sering diajarin kayak gitu. Nah. Bener kan. Makanya SL plus. Metode. Bener. Harus ada ya. Ilmu harus ada juga. Yang saya lihat-lihat disini. Berapa lot yang kalian pakai. Gak benar. Itu mah udah. Udah mental judi ya. Udah gak bisa. Padahal kita punya sistem. Metodenya ada. Oke. Ini udah. Menang 28 kali. Kalah 20 kali. Berarti. Profit kita udah 33 ribu. Loss 2000. Masih ada 1000. Ya. Oke lah. Oke. Nah. Ini bikin frame lagi. Kita lihat. Pergerakannya. Oke. Bye. Nah. Stop loss. Minus lagi. Sell. Oke. Menang lagi. Tambahkan. Menang kita 29 kali. Loss. Oke. Kita lihat aja. Pending rate-nya seperti apa. Nah. Sell. Nah. TP lagi. Menang. 230. Kita udah menang sebanyak 30 kali. Kalah 31 kali. Udah cukup. Udah dapat 1200 dolar. Udah. Cukup. Nah. Gitu. Jadi kalau anda gak merasa cukup. Gimana? Oh. Anda pakai lagi tuh. Big lot. Loss gajah. Gitu. Anda main lagi. Wah. Itu gak bisa. Jadi metode ini. Apa? Ada orang bilang gini. This is game. Ya. Game psikologi. Ya. Di sini ada game psikologi. Gimana anda bisa mengelola itu. Gitu. Udah jelas. Ini winning rate-nya ada. Ya. Ini. Kalau aku pakai satu banding satu. Ini. Menangnya lebih banyak. Makanya aku pakai itu. Ini. Ini sell. Kita lihat aja. Nah. Kita lihat aja. Bakalan loss apa enggak nih. Nah. Udah. Nah. Menang. 31. Kalah 21. 1300. Jadi sekali menang. Ini kan. 100 dolar. Oke. Oke. Nah. Tadi akhirnya ini kita lihat bagaimana. Ini. Kalau anda pasang stop loss plus ya makin. Inilah. Tapi udahlah. Kena TP udah. Lumayan kan kita sell di berapa tadi. 24. Turun ke. 17. 70 tip. Kalau anda pasang satu lot. Udah 700 dolar. Ya kan. Iya. Ini udah. Anda udah padang 1300. Banyak banget. Oke. Jadi. Kalian yang masih menonton. Nah. Bye. Ada deskripsi video. Silahkan. Sampaikan. Sampaikan lagi. Follow aja. Ya. Channel Telegram. Disitu kita kasih sinyal. Jadi kalian gak usah pusing. Apa. Memonitor seperti ini ya. Tinggal kalian bekerja. Kalian bebas lah. Mau ngapain aja. Tinggal tunggu signal aja. Kita akan. Pantau. Kita punya tim analis ya. Kalian cukup. Terima signal aja. Jadi gak pusing-pusing nungguin begini ya. Karena waktu itu penting. Oke. Biarlah kita-kita aja yang. Untuk. Eksekusi semua ini. Kalian tinggal tunggu signal aja. Di. Itu gratis ya. 1 sampai 4. Dapat. Oke. Ini. Gimpskologi. Itu ada yang motivator yang bilang begitu. Jadi kalian yang. Pengen dengerin motivator-motivator. Supaya kalian lebih. Apa. Semangat gitu. Biar gak. Jadi. Apa ya namanya itu ya. Rakus segala macem. Coba follow Instagram. Kingjumskalpar. Disitu kita akan posting setiap. Hari gitu ya. Udah take profit ini. Menang. 32 kali. 1.400. Nah ini udah menang-menang terus. Tadi belum loss ya. Udah. Kalau. Cukup apa enggak nih. Oke. Udah. Cukup aja lah ya. Ya. Nanti. Gak berhenti-berhenti gitu ya. Udah. Cukup aja. Oke. Jika video ini bermanfaat untuk Anda. Ya. Silahkan. Bagikan juga ke orang lain. Supaya manfaatnya tambah banyak. Ya. Supaya orang lain banyak yang. Mengerti. Apa sih itu trading gitu. Bagaimana. Sekarang mungkin. Untuk video ya. Sekarang saya akan lebih condong ke. Bagaimana Anda mengelola emosi gitu ya. Ini. Saya dari. Dua tahun yang lalu ya. Tiga tahun. Metode. 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 Jadi sekarang. Sambil kita belajar metode. Kita akan belajar bagaimana mengelola emosi. Supaya. Kita tuh. Ya. Kita tahulah. Ini winning rate nya sejelas kan. Loss nya 4 kali. Winning rate 10 kali misalnya. Ya. Kita gak tau perhitungannya. Sejak depan. Yang jelas ini. Udah. Profit 1100. Kalah 400. Menang 700. Udah. Oke. Jadi. Bagaimana Anda menggunakan lot. Bagaimana kamu. Punya pemikiran bahwa trading ini adalah bisnis. Mudah. Jadi kalian. Biar kalian bisa. Trading for living gitu. Nah enak kan. Lagi liburan trading bisa. Ya kan. Jadi udah gak. Absen tiap hari ke kantor. Ya ada saatnya nanti kalian akan. Mungkin berada di fase itu. Dimana. Wah. Bet trading. Udah kayak enak gitu ya. Tapi. Coba kalian dengar-dengar ya. Trader dunia. Yang mereka bahas juga. Adalah bagaimana mengelola emosi. Money management. Trading plan nya seperti apa. Nah itu. Kalau yang. Apa ya. Teknikal-teknikal gabing ini kan. Sangat mudah dikuasai. Dipahami. Ya. Tetapi pelaksanaannya bisa gak gitu. Ya kan. Ya udah. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.